Halo adik-adik kelas 12, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita lihat dulu definisi dari keduanya pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, ini pertumbuhan, definisinya adalah proses pertambahan. Yang bertambah adalah ukuran, atau bisa saja volume, atau masa. Nah, semuanya ini bersifat tidak dapat balik, atau irreversible. Dan bersifat kuantitatif. Nah, mengapa kuantitatif? Karena kalau kita tanya nih, berapa sih tinggi tanaman tersebut? Berarti kan kita menjawab dalam ukuran misalnya 15 cm, kalau ditanya berat berapa kilogram, berapa gram. Nah, itu semua adalah kuantitatif. Jadi, bisa diberikan satuan ya, bisa diukur. Nah, sekarang kita lihat kepada perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu, kita lihat sebentar ya. Nah, perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan. Jadi, proses yang menuju kedewasaan. Nah, kalau pada tumbuhan, berarti kapan sih tumbuhan itu disebut sudah mengalami kedewasaan? Nah, jika tanaman itu, kalau kita sudah melihat, sudah muncul nih bunga. Atau malah sudah berbuah? Nah, jadi kalian bisa mengecek nih, kalau tanaman kalian yang ada di rumah, sudah muncul bunga, sudah tumbuh bunga, berarti sudah mencapai proses perkembangan ya. Sudah dewasa seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ini. Oh ya, kalau perkembangan, kita tidak bisa memberikan satuan. Jadi, tidak ada tuh berapa sentimeter, berapa sih tingginya perkembangan, tidak ya. Karena itu akan mencapai kedewasaan kalau pada hewan itu nanti ditandai dengan sudah bisa nanti melakukan proses reproduksi, kan, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau pada tumbuhan, biasanya kalau kita lihat tanaman itu, biasanya diawali dari biji, kemudian nanti baru mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, baru perkembangan. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya berjalan seberiringan ya, adik-adik. Nah, kalau kita berbicara biji, berarti biji itu, adik-adik masih ingat kalau biji kacang hijau itu kan biasanya kering, kemudian kita berikan air, kemudian biji itu akan menggembung. Adik-adik mungkin masih ingat, pernah melakukan praktikum ketika SMP. Oke, nah, menggembung itu yang disebut dengan imbibisi. Imbibisi, ini kita masuk kepada proses perkembahan ya. Bentar, kita tulis dulu. Ini proses perkembahan. Nah, dimulai tadi dari biji, kemudian biji ini mendapatkan air, kemudian biji tersebut menjadi menggembung, yang disebut dengan imbibisi, mengalami imbibisi. Oke, dan selanjutnya apa yang terjadi? Ini akan menyebabkan hormon giberelin. Oh ya, sebentar. Oke, hormon giberelin itu... Sudah, sebentar. Aduh, agak susah, agak susah. Ini giberelin ini. Apa sih? Giberelin ini menjadi aktif. Nah, aktifnya hormon giberelin akan menyebabkan nanti enzim hidrolase itu menjadi aktif. Jadi, ada enzim hidrolase, ini menjadi aktif. Nah, enzim hidrolase ini, contohnya nanti ada proteinase, kemudian lipase, amilase. Nah, yang ini kemudian akan menyebabkan proses metabolisme menjadi aktif. Metabolisme di dalam biji tadi ya. Yang selanjutnya akan menyebabkan cadangan makanan yang ada di dalam biji itu. Nanti akan mengalami metabolisme ya. Dan, ujung-ujungnya nanti menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Jadi, untuk mitosis, meosis, untuk pertumbuhannya. Pembelahan sel. Pembelahan sel dan pertumbuhan ceritanya. Oh ya, tadi di akhir dari proses perkecambahan, nanti akan muncul tanaman yang disebut dengan plantula ya. Jadi, tanaman kecil ini yang dihasilkan dari proses perkecambahan. Yang selanjutnya nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar ya. Di mana nanti tanaman menjadi lebih tinggi, daunnya juga menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Sampai kemudian nanti mengalami perkembangan dengan menghasilkan bunga. Nah, itu tadi proses perkecambahan. Kita lanjut sebentar. Proses perkecambahan ini juga ada dua tipe ya. Kita lihat proses tipe-tipe perkecambahan. Di mana tipe perkecambahan itu ada yang disebut dengan epigeal, dan ada yang disebut dengan hipogeal. Nah, epigeal ini jika kotiledon tetap berada di atas tanah. Kita bisa melihat kotiledonnya itu nanti berada di atas, sementara ini kotiledonnya berada tetap di dalam tanah. Kita lihat kotiledon. Tetap di dalam tanah. Nah, adik-adik bisa melihat dari, gak usah bingung membedakannya, biasanya epi itu adalah atas, sementara hipo itu bawah. Jadi, itu berdasarkan kotiledonnya yang di atas dan di bawah. Nah, apa nih contohnya untuk epigeal? Kita bisa lihat kacang hijau. Kacang hijau itu kalau berkecambah kotiledonnya ada di atas. Nah, berarti ini contohnya adalah kacang hijau. Sementara kalau yang berada di, tetap di dalam tanah, ini contohnya zeamais atau jagung ya, adik-adik. Dan banyak tanaman lainnya. Nah, kita lihat contoh gambar dari epigeal dan hipogeal. Sebentar mana ya, tadi saya sudah ngambil. Sebentar. Kita geser dulu. Ini. Dari library. Kita lihat. Aduh. Kenapa ini? Nah, ini contohnya ya, adik-adik untuk tipe perkecambahan yang epigeal. Kalau kita lihat, ini epigeal. Kotiledonnya berada di atas. Oke. Tadi contohnya ini kacang, kacang hijau, kacang kacangan ya, banyaknya seperti itu. Sementara untuk hipogeal, ini kotiledonnya masih berada di bawah. Contohnya di sini tanaman jagung. Nah, sekarang kita lanjut kepada... Nah, sekarang kita lanjut kepada tipe pertumbuhan itu sendiri ya. Pertumbuhan, pertumbuhan tanaman itu ada yang disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Maksudnya, pertumbuhan tanaman itu disebabkan oleh kedua aktivitas nanti yang membedakannya. Dimana pertumbuhan primer... Sebentar ya. Pertumbuhan... Pertumbuhan primer ini nanti menyebabkan tanaman itu menjadi tinggi. Jadi, akar dan batang menjadi lebih tinggi. Nah, ini akibat dari aktivitas meristem apikal. Kalau apikal ini ujung ya, nanti banyak banget istilah-istilah apikal, lateral. Nah, adik-adik jangan bingung lagi, jangan lupa. Sementara kalau sekunder, ini pertumbuhan nanti membesar. Nah, membesar biasanya kepada batang, pertumbuhan batang yang membesar. Ini akibat aktivitas dari kambium. Nah, dimana ini sih umumnya pada tanaman dikotil ya. Ingat tidak ketika dia berada di kelas 10 materinya. Materinya, selain dikotil juga ada tanaman gimnospermae ya. Gimnospermae. Ini yang mengalami gimnospermae. Pertumbuhan sekunder. Jadi, kita lihat berikutnya. Oh ya, nanti pertumbuhan sekunder yang membesarnya batang akibat dari aktivitas kambium. Sebenarnya, ketika kambium ke arah luar, itu akan membentuk phlom sekunder. Sementara ke arah dalam, nanti akan membentuk silem sekunder. Nah, segera mengingatkan, phlom ini fungsinya adalah untuk mengangkut hasil dari fotosintesis ya. Sementara silem untuk mengangkut air dan zat nutrisi ya pada tanaman. Nah, sekarang pertumbuhan sudah selesai. Oh ya, sebentar. Kita lihat dulu daerah pertumbuhan. Kita lihat daerah pertumbuhan. Kita ke sini saja. Oke. Daerah pertumbuhan yang tadi ya. Pertumbuhan kalau pada akar. Kita lihat gambarnya. Mana ini daerah pertumbuhan akar. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi daerah akibat atau disebabkan oleh aktivitas sel meristem ya, jaringan meristem. Sel yang aktif membelah itu adalah meristem. Dan bersifat karena meristem ini aktif membelah, jadi bisa mudah kembali. Makanya dia juga disebut jaringan yang embryonik ya. Nah, ini dia kalau pada akar. Ini daerah tudung akar. Berfungsi untuk melindungi akar sebenarnya. Nah, di sini daerah pembelahan. Daerah meristematis. Kemudian sel itu akan membelah dan memelah. Dan selanjutnya sel akan mengalami pemanjangan atau elongasi. Di sini. Dan selanjutnya akan masuk kepada proses diferensiasi. Jadi sel-sel ini mulai mengalami perubahan bentuk. Mulai sesuai nanti dengan fungsi sel yang akan membentuk jaringan tertentu. Jadi selanjutnya kita masuk kepada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu. Ini masih berbicara pada tanaman ya. Adalah faktor. Sebentar, kita ganti. Biar agak tidak bosan ya. Ada faktor. Dalam. Nah, faktor dalam di sana berarti pasti adalah pertama gen. Kemudian di sana ada hormon. Kemudian apalagi di sana yang umumnya adalah hormon dan gen ya. Nah, kita berbicara sekarang hormon. Hormon pada tumbuhan itu peranannya sangat penting ya. Meskipun jumlahnya dibutuhkan tidak banyak, tapi peranannya sangat penting. Nah, kita lihat hormon itu ada auksin. Kemudian ada giberelin. Kemudian ada sitokinin. Ada ethylene. Kemudian ada asam absisat. Dan juga ada kalin. Nah, kalau kita lihat untuk auksin. Nah, biasanya ini untuk dominansi apikal. Jadi, tanaman akan semakin tinggi, akar semakin panjang, dan cabang-cabangnya semakin berkurang. Dalam artian, dia akan menghalangi dominansi dari lateral atau samping. Nah, kita lihat kalau giberelin ini tadi berperan dalam proses perkecambahan. Oke, kita lihat tadi perkecambahan. Sebenarnya fungsinya masih banyak ya adik-adik, tapi saya ambil yang menurut biasanya sih yang paling sering ditanyakan nanti dalam ujian atau yang dianggap lebih penting. Nah, sitokinin, sito ini adalah sel, berarti biasanya dia berperan dalam proses pembelahan. Nanti bersama-sama dengan auksin, dia akan menyebabkan tanaman itu menjadi cepat tinggi ya, dominansi apikal tadi. Nah, ethylene ini yang berupa gas, hormon satu-satunya yang berupa gas, dan berperan dalam pemasakan. Jadi, pemasakan buah, kalau sekarang misalnya musim mangga, nah mangga itu biar cepat mateng, nah ada peranan gas ethylene bisa digunakan sehingga buah yang tadinya masih belum mateng bisa menjadi cepat mateng. Nah, kemudian ada asam absisat, nah ini juga satu-satunya hormon yang ternyata peranannya malah menghambat pertumbuhan. Menghambat, loh kok menghambat ya, ternyata ini dibutuhkan saat lingkungan itu tidak, lingkungan itu apa ya namanya, lingkungan tidak menguntungkan. Nah, misalnya kurang menguntung sementara. Pada saat musim kemarau, kita akan sering melihat tanaman itu menggugurkan daun. Nah, mengapa daunnya digugurkan? Karena air kan kurang, jadi menghambat air yang di dalam tubuh-tumbuhan itu untuk berkurang sehingga kan tanaman itu masih butuh air. Jadi, di sana asam absisat berperan untuk bisa memberikan daya tahan pada tumbuhan tersebut. Nah, di sini juga ada hormon kalin, ini berperan untuk pembentukan organ. Organ batang, daun, atau organ lainnya. Nah, itu tadi faktor hormon. Kemudian masuk kepada faktor luar. Jadi, faktor luar itu apa saja sih? Kita lihat kalau faktor luar. Meliputi yang pasti air ya, karena air adalah pelarut dan makhluk hidup itu tersusun atas hampir sebagian besar yang juga air ya. Nah, selain air di sana ada oksigen. Kemudian, ada sinar matahari. Nah, kalau sinar matahari nanti hubungannya dengan fotositesis ya. Tidak usah dijabarkan, pasti adik-adik sudah tahu. Kemudian, faktor lainnya adalah suhu. Nah, di mana suhu nanti berperan dalam dia mempengaruhi aktivitas enzim. Air juga bisa hubungannya nanti dengan enzim ya, adik-adik. Nah, mengapa enzim ini penting? Kemudian, kalau enzim ini sudah aktif, dia akan berperan dalam metabolisme. Metabolisme semakin aktif, kemudian nanti proses pembelahan itu juga akan berjalan lancar karena sudah dihasilkan energi. Dan itu yang semua dibutuhkan untuk proses pembelahan nantinya dan proses pertumbuhan pastinya. Selain air, oksigen, sinar matahari, suhu. Oh ya, faktor yang penting juga adalah nutrisi. Nah, di sana ada unsur makro dan ada unsur mikro. Nah, mikro ini yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, misalnya cu atau apa lagi ya, seng. Sementara contoh yang makro itu adalah CHON, karbon, oksigen, nitrogen, CHON, CAFG, besi, dan lain-lain ya, magnesium. Itu dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh kemudian. Oke, adik-adik, itu tadi pembahasan kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga adik-adik bisa paham. Dan kalau adik-adik masih ada yang bingung, silakan adik-adik menuliskan pertanyaan adik-adik, kebingungannya adik-adik pada kolom komentar. Dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya ya.